Ibu yang jilbabin, berkacamata, silahkan boleh langsung, saya segera mungkin silahkan, kita kasih tepuk tangan dulu dong, luar biasa, silahkan, boleh langsung disampaikan pertanyaannya, maksimal 1 menit untuk dapat disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah atau Barakallah akhirnya berjumpa langsung dengan Presiden, Insya Allah Presiden 2024. Amin. Sebenarnya banyak sekali, ya kenal dulu ya Bapak ya, saya Nia, biasa dipanggil kalau di Samarinda oleh Miss Nia, karena saya mengajar bahasa Inggris. Miss Nia. Ya baik, pertanyaan saya sebenarnya luar biasa banyak ya, ada sekitar 17 pertanyaan, tapi karena waktunya sangat terbatas, maka saya akan sampaikan 2 poin penting dulu. Kalau pertambangan tadi sudah sampaikan oleh moderator, Mbak Fiona, maka saya tidak akan sampaikan pertambangan dulu. Pertama, terkait lingkungan yang berhubungan dengan pertambangan tadi Bapak sampaikan, sebelumnya ketika tahun, saya lupa tahun 2009, 2010, 2011, saya lupa. Ketika itu saya di International Islamic University Malaysia sebagai moderator bersama Prof. Dr. Emil Salim, discuss terkait tentang lingkungan dan pertambangan di sana. Lalu saya sempat berbisni-bisni dengan beliau dan bertanya, sangat disayangkan sekali untuk Samarinda, bahkan mungkin untuk Kalimantan Timur, pertambangan ini cukup besar. Lalu saya tanyakan ke beliau, sayang sekali, banyak sekali stakeholder, terutama perusahaan-perusahaan tambang, tidak begitu peduli tentang terkait lingkungan itu sendiri. Dan Prof. Emil Salim begitu genjot, begitu semangat, begitu meng-encourage lingkungan ekologi, ekonomi begitu maksimal. Lalu saya tanyakan kepada beliau, bagaimana sih beliau ini mempaksimalkan untuk meng-encourage perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Nah ini saya tanyakan langsung kepada Bapak, Bapak Anies Baswedan, bagaimana tanggapan Anda terkait usaha maksimal dari profesor-profesor tekan lingkungan dan ketambang ini sendiri. Pertama, yang kedua, terkait missing point. Setiap daerah ketika Bapak Anies Baswedan datang ke Samarinda atau ke kota-kota lain, adakah missing point atau hal yang Bapak mungkin terlupa? Boleh saya lanjutkan Bapak? Boleh saya lanjutkan? Sebentar, ada missing point, apa yang mungkin Bapak terlupa dalam agenda tersebut? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dulu, apa missing point? Justru kami bisa sampaikan, di antara tiga pasangan calon presiden, semuanya harus menyusun visi dan misi. Nah, pasangan nomor satu adalah satu-satunya yang menyusun visi-misinya menggunakan, kalau bisa dibilang, dua dimensi. Satu adalah dimensi sektor. Sektor itu artinya apa? Pendidikan, kesehatan, perindustrian, energi itu sektor. Nah, semua menyusun dengan sektor. Apa yang mau dikerjakan di tiap sektor. Nah, pasangan nomor satu, satu-satunya yang membuat dimensi kedua, yaitu dimensi wilayah. Apa yang dibutuhkan untuk Sumatera, apa yang dibutuhkan untuk Jawa, apa yang dibutuhkan untuk Sulawesi, apa yang dibutuhkan untuk Papua, apa yang dibutuhkan untuk Kalimantan, yang itu berbeda-beda tiap tempat. Jadi, kita jangan menganggap Indonesia itu sama. Indonesia itu memiliki variasi yang tinggi sekali. Dan disitulah ikhtiar kita untuk memasukkan, kalau istilahnya misnya tadi adalah missing point. Hal yang terlewatkan. Karena ketika kita bicara se-Indonesia, maka kita sering melewatkan urusan-urusan yang urgent di tiap-tiap daerah. Nah, caranya dengan membuat dua dimensi, dimensi sektor dan dimensi wilayah atau dimensi teritorial. Teman-teman boleh download visi-misinya, Anda lihat di situ, sudah ya. Terima kasih. Terima kasih buat yang sudah download, kasih tepuk tangan boleh dong yang sudah download. Buat yang belum silahkan download, nanti mungkin Anda baca. Dan Miss Nia, itu ada bahasa Inggrisnya juga Miss Nia. Jadi kalau mau dibagi kepada mereka yang menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, soal lingkuan hidup. Begini teman-teman, dalam pengalaman kami, pelaku usaha itu nurut pada pemerintah. Nurut sama pemerintah. Pelaku usaha itu enggak akan bertumbukan dengan pemerintah. Pelaku usaha nurut. Problemnya, pemerintahnya sendiri tidak memprioritaskan ekologi. Tidak memprioritaskan pembangunan berkelanjutan. Sehingga mereka pun merasa ada keleluasaan di situ. Sudah saatnya negara tidak diatur oleh para pelaku usaha. Dan sebaliknya, justru negara yang harus mengatur pelaku usaha. Saya mengalami mengulai Jakarta. Dan ketika saya proses kampanye hingga bertugas di Jakarta, didukungnya oleh rakyat kebanyakan. Bukan oleh para pemilik modal yang besar. Bukan. Dan ketika saya bertugas, saya panggil mereka. Kita menginginkan Jakarta yang A, B, C, D. Mari kita sama-sama. Dan mereka ikut. Jadi saya yakin ketika diundang dan ditunjukkan, masa depan praktek merusak lingkungan itu setara dengan praktek perbudakan. Dulu praktek perbudakan itu dianggap normal. Usaha pakai budak itu normal. Tapi siapa yang menganggap hari ini normal kalau pakai budak? Nah ada yang terima. Dulu berusaha dan merusak lingkungan bisa dianggap normal. Kedepan itu aib, itu dosa. Dan itu harus berubah. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan insya Allah kita lakukan perubahan sama-sama. Saya yakin dibuat pesan moralnya, diturunkan dalam bentuk regulasinya, lalu laksanakan terjadi perubahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tutup sekarang dulu untuk bisnisnya dan terkhusus untuk Pak Anies. Terima kasih. Terima kasih.